Mbak Rina dulu, barangkali apa jurus JITU-nya Mbak Rina untuk menepis kekhawatiran, kecemasan yang kadang ini manusiawi, muncul begitu saja. Gimana nih caranya Mbak Rina? Apa ya? Kekhawatiran, untuk menepis kekhawatiran saya itu, gini, saya belum tentu ibadah saya selama ini, atau sedekah saya, atau gerak langkah saya, itu diterima. Jadi, lakukan amalan sebanyak-banyaknya, entah amalan mana, ini seperti Mbak Rina tadi bilang, entah amalan mana yang nanti akan mengantarkan ke janah, kita tidak tahu. Jadi, untuk menepis kekhawatiran itu saja, kita kembali, tujuan kita bukan dunia. Dan saya pesan ke teman-teman relawan, jangan pernah punya tujuan dunia. Ya, jangan pernah punya tujuan dunia, enggak ada apa-apanya rugi. Kita rugi bermain-main dengan penyakit, rugi bermain-main dengan maut, hanya untuk tujuan dunia. Jadi, kembali kita luruskan niat. Untuk menepis kekhawatiran itu, luruskan niat lillahi ta'ala. Itu kekhawatiran hilang. Masya Allah. Benar, Mbak. Niat yang lurus ya, Mbak Rina? Iya, insya Allah, enggak khawatir. Oke, satu niat yang lurus. Sampai jumpa. Sampai jumpa.